Tan Malaka Bisa dibilang, Tan Malaka adalah bapak Republik Indonesia yang tidak diakui secara resmi dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka bernama asli Sultan Ibrahim, hanya dikenal sebagai pahlawan kontroversial yang militan dan dicap penganut paham komunis. Inilah sebabnya nama Tan Malaka tidak dapat tempat di zaman Orba. Bukunya yang berjudul, Madilok, di Bredelhabis di zaman Pak Harto, bahkan masuk kategori buku, terlarang. Padahal Tan Malaka memberikan konsep mengenai Republik Indonesia, jauh sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Konsep itu ia tuangkan dalam karya tulisnya. Naar the Republic of Indonesia, atau Menuju Republik Indonesia, yang diterbitkan di Guangzhou, Tiongkok. Cukup ironis, Nyawatan Malaka justru direnggut oleh serapan tentara Republik yang dia bantu dirikan, dan dieksekusi hukum mati sebelum konferensi Meja Bundar. Dia dianggap sebagai pengacau perundingan kemerdekaan. Mengingat prinsipnya waktu itu yang cukup terkenal hingga sekarang, yaitu, jangan bernegosiasi dengan maling.